Bu Retno, tampaknya ini belum selesai ya. Kita juga kaget begitu dengan apa yang terjadi di Gontor. Sekarang ada kasus yang serupa yang terjadi di Sidoarjo. Bagaimana Anda melihat kasus yang baru ini, Bu Retno? Ya, pertama tentu kami menyampaikan ya duka mendalam pada keluarga korban. Yang kedua ya tentu miris ya. Ini untuk sekian kalinya. Mauzan adalah deretan panjang nama ya. Yang hendak menuntut ilmu tapi pulang dengan tidak bernyawa. Dan itu banyak sekali terjadi pada sekolah-sekolah berasrama atau boarding school seperti ini. Dan ini memang sesuatu yang terus terjadi gitu ya. Kami juga detik apa beberapa waktu terakhir ini begitu banyak ya. Yang termasuk yang terakhir bagaimana seorang kepala sekolah juga menampar anak satu kelas gitu ya. Karena dianggap tidak mengaku ada yang merokok. Nah ini juga ya, ini kan kalau sekolah berasrama ini harusnya berbeda. Karena sekolah berasrama ini ada 24 jam anak berada di rumpuan sekolah. Nah ini juga pasti siswanya banyak. Nah lalu bentuk pengawasannya seperti apa? Karena masing-masing kamar biasanya akan berisi gitu ya, 4 anak misalnya. Lalu biasanya akan ada senior yang ditugaskan sebagai pengawas. Ini paling sering seperti itu. Dan kemudian senior ini ya diberi kekuasaan penuh gitu untuk melakukan apapun. Misalnya dengan adik-adik juniornya. Itu yang kemudian terjadi kayak kasus terakhir ya. Sama dianiaya gitu oleh senior yang kemudian yang dirembang juga dibakar dalam keadaan tertidur. Kemudian disiram pertalai dan dibakar gitu juga oleh kakak senior. Jadi ini memang terjadi menerus karena ketika adik kelas ini menjadi kakak kelas. Maka dia akan melakukan hal yang sama juga sama adik kelasnya. Begitu seterusnya nggak pernah putus. Terus kenapa? Karena tidak pernah ada tindakan tegas juga gitu. Dan pengawasan yang melekat gitu di pondok pesantren. Yang kedua atau sekolah berasrama lah ya. Pondok pesantren, sekolah yang dibawa kemendikut juga ada. Sekolah-sekolah berasrama. Nah ini sistem pengawasan, sistem pengaduan, sistem pencegahan. Itu kerap kali memang tidak dibuat. Dan kalaupun kemudian orang tua yang jauh-jauh ini memenengok, mungkin kan sulit. Nah disini kemudian anak-anak yang mengalami kekerasan, kadang juga sulit cerita. Kecuali ketika liburan mereka pulang.